assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel berjumpa lagi dengan saya pada channel ini channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua pada video kali ini kita akan berdiskusi sharing dan saling berbagi informasi yaitu mengenai alasan Lesti bisa menerima hari menjadi pengganti rezeki padahal kita sudah tahu bersama bahwa hari merupakan salah satu peserta di gadang dud Indonesia 2020 yang masih bertahan di top 9 besar sedangkan Lesti merupakan salah satu Dewan juri dalam acara tersebut dan merupakan salah satu penyanyi dangdut top tanah air dengan bayaran paling mahal saat ini dan juga penyanyi paling banyak follower di Instagram dan juga penyanyi dengan subscriber terbanyak di YouTube dari itu semua timbul rasa rasa penasaran bagi kita semua mengapa Lesti bisa menerima hari menjadi kekasih hatinya dan apa alasan Lesti terhadap semua itu pada video ini kita akan membahas secara tuntas dan jelas apa alasan Lesti bisa menerima hari sebagai teman dekatnya sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like share dan tekan tombol loncengnya jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukkan melalui komen di bawah video ini Oke langsung saja kita akan melihat apa alasan Lesti hingga bisa menerima hari untuk menjadi teman dekatnya alasan yang pertama yaitu sifat hari yang dewasa meskipun umur hari masih tergolong sangat muda tapi sifat dan karakter hari tidaklah sedemikian Lesti melihat hari selama ini sudah cukup dewasa dalam sifatnya hari sangat mengerti dengan kondisi serta kesibukan Lesti dan juga hari sangat memahami sifat dan masalah lesti yang dihadapi saat ini terutama dalam hal percintaan yang membuat Lesti tidak semudahnya menerima orang baru untuk menjadikannya sebagai teman dekat alasan yang kedua hari pria yang jental dan menelih Lesti salut kepada hari yang secara terbuka mengungkapkan perasaannya kepada Lesti meskipun mereka baru saling mengenali namun hari secara menelih mengungkapkan rasa cintanya kepada Lesti apalagi di posisi hari sebagai peserta Liga Daglut Indonesia 2020 sedangkan Lesti sebagai dewan juri pada acara tersebut dari itu semua Lesti terkegum-kegum atas keberanian hari alasan yang ketiga sifat hari yang sangat baik hati selama Lesti dekat dengan hari sedikit demi sedikit Lesti mulai mengetahui sifat asli dari hari dan yang dirasakan Lesti selama ini dia begitu nyaman dengan hari karena sifatnya yang baik dan sangat peduli dengan sifat Lesti alasan yang keempat sifat hari yang sopan santun dan tingkah lakunya yang ramah terhadap orang lain membuat Lesti semakin jatuh hati kepada hari selain itu hari juga begitu dekat dengan peserta lain ketika berada di asrama Liga Dangdut Indonesia 2020 alasan yang kelima mereka sama-sama suka jeneri musik dangdut kita sudah tahu bersama bahwa Lesti merupakan jebolan dan sang juara di acara The Academy Dangdut Indonesia beberapa tahun yang lalu sedangkan hari merupakan salah satu kontestan Liga Dangdut Indonesia tahun 2020 alasan yang keenam memiliki suara yang cukup bagus dan santun hari adalah salah satu peserta yang diprediksi bakal menjadi juara Liga Dangdut Indonesia tahun ini bagaimana tidak selama kompetisi Liga Dangdut Indonesia dimulai hingga saat ini hari selalu mendapatkan yang standing of fashion dan polling SMS paling tinggi hingga saat ini hari sudah masuk ke top sembilan besar Liga Dangdut Indonesia 2020 alasan yang ketujuh suka bercanda dan hari apa adanya dari beberapa video yang diunggah di YouTube dan juga video di Instagram kedekatan mereka berdua tidak diragukan lagi apalagi video Lesti yang live di Instagram terlihat hari Jambi mondar mandir di belakang Lesti yang pada saat itu sedang make up dalam video itu terlihat hari suka isengin Lesti yang sedang live ditambah lagi sifat hari yang apa adanya tidak neko-neko terutama kepada perempuan alasan yang kedelapan paras ganteng dan fisik yang bagus tak cuma Lesti banyak wanita yang sudah terpikat dengan ketampanan hari parasnya yang ganteng dan fisiknya yang bagus tak salah jika Lesti juga menyukai hari hal itu terlihat pada penampilan hari sebelumnya ketampanannya membuat panggung Indosiar kian mempersona ketika hari tampil sebagai peserta alasan yang kesembilan sifat hari yang menghormati wanita selama Lesti kenal dekat dengan hari hari begitu menghargai dan sangat menghormati Lesti meskipun terkadang Lesti suka bercanda namun hari hanya membalasnya dengan penuh rasa hormat dan saling menghargai alasan yang kesepuluh alasan yang kesepuluh yaitu sayang kepada orang tua tidak asing lagi buat kita semua bahwa tujuan hari mengikuti Liga Dangdut Indonesia 2020 adalah untuk membahagiakan kedua orang tuanya begitu juga dengan Lesti saat masih berkompetisi di acara The Academy beberapa tahun yang lalu tak cuma omongan semata hari sudah memperlihatkan dia begitu cinta dan sayang dan juga dekat dengan kedua orang tuanya beberapa saat yang lalu di panggung Liga Dangdut Indonesia 2020 tingkah lagu hari yang begitu menghormati dan menghargai orang tuanya di atas panggung tersebut membuat Lesti semakin jatuh hati kepada hari Jambi itulah sepuluh alasan kenapa Lesti Kejora atau Dede Lesti bisa menerima hari sebagai pengganti rezeki saat ini dengan semua sifat hari membuat Lesti semakin yakin untuk menerima hari sebagai kekasih hatinya itu saja informasinya yang bisa saya berikan kepada kalian semua jangan lupa untuk terus mendukung hari dengan cara SMS ketik leda spasi hari kirim ke nomor 97288 dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like share dan komen dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya agar ke depan channel ini lebih bersemangat lagi untuk mengupload konten-konten terbaru kepada kalian semua oke itu saja yang bisa saya berikan informasinya jika ada kesalahan saya minta maaf saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati